Selamat datang kembali di channel kami Kampung Inggris LC, dan disini saya Ginn, ini adalah Tutorial T2 Today's topic is about grammar, by the way, jadi hari ini kita akan membahas yang namanya grammar, tapi grammar yang gimana? Apakah tensis lagi? Bisa jadi, apakah bukan tensis? Bisa bukan, ya ternyata adalah tensis, tapi bukan tensis yang seperti biasanya, kali ini kita akan membahas kesalahan umum yang ada di dalam tensis, kesalahan umum penggunaan tensis yang kurang tepat, nah apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, kita punya ini nih, ada kata-kata nih Ya emang ini salah semua, makanya kita benerkan disini, kok ngeselin, kok ngeselin sih Oke, mari kita bahas, yang pertama ada kalimat, did you visit your friend last night? Oke, artinya kalau gak tau artinya ya, apakah kamu mengunjungi temenmu tadi malam? Nah disini ada kata tadi malam, oke Yang namanya tadi malam itu berarti lampau, lampau itu adalah past, nah berarti disini yang tepat adalah menggunakan tensis simple past Karena dia pertanyaan, maka di awalnya ada kata did Nah pertanyaannya, apakah kalimat ini sudah benar? Ya, karena judulnya adalah common mistakes, ya berarti ini masih belum benar Oke, karena namanya common mistakes, berarti ini masih salah Itulah fungsinya, maka kita benarkan kalimat ini menjadi yang sebenar-benarnya Nah, benar kalimat ini masih salah, tapi salahnya di mana? Ya, ketemu salahnya adalah di visirid Kenapa kok visiridnya salah? Kenapa kok visiridnya salah? Loh, kan simple past memang pakai verb 2, sih? Ya, benar, tapi verb 2-nya itu hanya dipakai ketika kalimatnya, kalimat positif Oke, verb 2-nya di kalimat positif Kalau misalkan ada dip di depannya, itu kan kalimat tanya Berarti verb-nya kembali kepada verb 1 Jadi, nggak pakai verb 2, tapi pakainya verb 1 Verb 1-nya visirid, apa? Verb 1-nya visirid itu dibuang ed-nya, jadinya visit Yang tepat adalah, did you visit your friend last night? Nah, jangan sampai salah lagi Setelah did, itu nanti verb 1 Nggak usah pakai verb 2 lagi, walaupun itu tensisnya simple past Keren Oke, keren Nah, next ada kalimat I did not visit her last night Oke Masih sama, ini masih pakai last night, ada did juga Berarti ini adalah simple past Apakah Anda menemukan kesalahan di dalam kalimat ini? Ya, di sini ada kesalahan berupa Visirid, ini pakai verb 2 lagi Ya, sama pakai yang atas, ingat ya Verb 2 di kalimat Verb 2 di tensis simple past Itu hanya ada di kalimat positif Ini kalimat negatif, karena ada not-nya Maka kalimat negatif Verb-nya, balik lagi ke verb 1 Bukan verb 2 Jadi, verb satunya visit it adalah Visit I did not visit her last night Jadi, udah get the point, right? Verb 2 hanya ada pada simple past Yang kalimat positif Negatif dan Question-nya itu kembali lagi ke verb 1 Good Next, ada kalimat Does he come to the class everyday? Does he come to the class everyday? Di sini ada kata everyday Everyday itu rutinitas setiap hari ya Berarti dia lebih tepatnya menggunakan Tensis simple present Oke Ini ada tanda tanya Berarti kalimat pertanyaan Pakai das Kenapa pakai das? Karena Subjeknya adalah he Kalau subjeknya I, you, we, they Pakainya do Nah, he itu kan Pakainya verb 1 atau verb SDS? Ya, benar He itu pakainya adalah verb SDS Tapi, apakah di kalimat pertanyaan Tetap menggunakan verb SDS? Jawabannya adalah Tidak Sama halnya dengan simple past tadi Verb SDS di simple present Itu hanya ada pada kalimat positif Kalau kalimatnya Pertanyaan kayak gini Itu kembali lagi ke verb 1 Oke Jadi, verb 1 lagi Yang benar adalah Does he come to the class everyday? Oke Oke, verbnya tidak pakai verb SDS lagi Tapi pakai verb 1 Next sentence He does not come to the class everyday Nah, ini masih sama kalimatnya Ada everyday Cuman, dia pakai not Yaitu kalimatnya negatif He pakenya does Nah, sudah benar He pakenya does Tidak pakai don Oke Jadi, pakenya dia pakai does Nah, disini ada kata-kata comes Ingat tadi Verb SDS hanya ada pada kalimat positif Berarti Verbnya ini nanti Kalau kalimat negatif Kembali ke verb 1 Jadinya He does not come Oke Gak usah pakai S lagi He doesn't come He does not come to the class everyday Oke, sahabat sini udah paham? Jadi, dua itu tadi Common mistakes-nya Yang pertama Verb 2 hanya ada pada kalimat positif Dalam simple past Yang kedua Verb SDS juga hanya ada pada kalimat positif Di dalam simple present Ketika subjeknya She, he, it Dan benda tunggal Nah, kita lanjut lagi ke common mistakes yang berikutnya Disini kita masih punya kesalahan-kesalah grammar Yang sering kita lakukan Oke, tapi beda Kalau ini kita analisa Kalau ini kita pilih Kira-kira Mana antara dua kalimat ini yang benar Yang pertama adalah Look, he is coming Look, he comes Kira-kira nih Di antara dua kalimat ini Mana yang paling benar? Oke Mana yang paling benar? Kalau structure-nya sih Kayaknya sama aja, sir Ya, emang sama aja Ini benar aja He comes Itu gak salah He bertemu verb SDS Kalimatnya positif Benar He is coming Juga benar He bertemu is Setelahnya Verb-nya verb-ing Juga benar Tapi yang paling benar itu yang mana ya? Oke Oke 5, 4, 3, 2, 1 Oke, udah habis waktunya Yang menjawab Yang atas Ya, kalian paling benar Si paling benar pokoknya Kalau yang jawabnya yang atas Jadi Look, he is coming Kenapa kalau pakai ini, sir? Kan gak ada keterangan waktu sekarangnya Gak ada keterangan waktu saat ininya Kita fokus ke ini Ini adalah kalimat imperatif ya Jadi perintah gitu Nah, setelahnya nanti Itu adalah pakai yang namanya present continuous Yaitu yang ismr plus verb ing Jadi Look, he is coming Berarti ketika kamu minta Lihat, dia dateng Itu kan kejadiannya baru ya Saat itu juga Sedang berlangsung Lihat, dia dateng Look, he is coming Nah, makanya menggunakan yang namanya Present continuous Yang lebih tepatnya Oke Setelah ada imperatif kayak gini Yang lebih tepatnya menggunakan present continuous Oke, next Yang kedua Ada kata-kata now Berarti dia menunjukkan present continuous Ya gak? Oke Kalau yang atas kan gak ada Kalau yang bawah ada Now Berarti menunjukkan present continuous Present continuous Yang verbal itu Rumusnya adalah ismr plus verb ing Nah Disini ada dua pilihan Yang pertama I understand now Yang kedua I am understanding now Kira-kira Mana diantara dua kalimat ini Yang paling benar Apakah I understand now Atau I am understanding now Five Four Three Two One And close the door Oke Yang menjawab yang bawah Selamat Kalian salah Oke Jadi yang bawah itu tidak benar Walaupun ada now nya Maksudnya ke present continuous Disini kenapa kok gak bisa understanding Karena verb understand ini Itu Tidak bisa di continuous kan Oke gak ada bentuk continuous nya itu gak ada Sama kayak Aku tahu kamu sekarang I am knowing you Gitu kan gak ada ya Jadi model-model nya kayak gitu Jadi dia gak usah di continuous kan Tetap dijadikan verb satu saja I understand now Aku udah paham sekarang Nah kayak gitu ya guys Next Lanjut ke yang terakhir I have seen a good movie yesterday I have seen a good movie yesterday Sama yang kedua I saw a good film yesterday Film sama movie Ya samalah ya Film sama movie sama ya Oke I saw a good film yesterday Nah disini ada kata yesterday Yesterday itu menunjukkan waktu yang lampau Kemarin gitu ya Berarti dia kan menunjukkan waktu yang kemarin I have seen a good movie yesterday Aku udah nonton filmnya kemarin Yang kedua I saw a good film yesterday Aku udah nonton filmnya kemarin Sama artinya sama-sama udah Sama-sama lampau Tapi manakah yang paling tepat Apakah yang pertama Ataukah yang kedua Ataukah yang atas Ataukah yang bawah Coba 5,4,3,2,1 And close the door Oke Yang paling tepat adalah Yang bawah ternyata guys Oke Yang paling tepat adalah Yang bawah I saw a good film yesterday Kenapa kok yang paling bawah Kenapa kok yang atas Nah buat temen-temen yang tahu Dan bisa menjawabnya Silahkan komen di bawah Oke That's all about Our topic for today Thank you so much for watching See you in another video And bye-bye Bye Kampung Inggris LC Bye 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 Bye